Halo guys, selamat datang di rumah kami, eh sorry, maksud gue di kantor kami, kantor DroidLime Ya guys, gue sekalian mau cerita sedikit, jadi gue dan tim DroidLime kita baru aja pindah kantor kira-kira udah 1 bulan ini, kenapa pindah? Karena ini kebetulan juga lagi ada corona, jadi sebelumnya kita nyewa ruko dan sekarang harus kerja di rumah aja, akhirnya kita memutusin buat nyewa 1 rumah untuk dijadikan kantor DroidLime makanya di video kali ini, gue mau ngajak kalian semua buat room tour, house tour, ataupun office tour ngeliat apa aja isi di kantor baru DroidLime Sebelumnya gue mau minta maaf dulu kalau mungkin ya kalian ngedenger suara gue menggema karena di lantai dasar ini memang belum banyak barang-barang, jadi ruangannya memang menggema nah ini adalah area paling depan setelah pintu masuk nah disini kalian bisa lihat ada helm, karena kebanyakan dari kita memang bawa motor dan disini juga ada bola basket buat olahraga pagi ataupun sore nah jadi di tempat ini rencananya, di spot ini rencananya kita bakal pakai untuk set shooting yang nyantai karena ini sendiri adalah meja bar, jadi ala-ala kayak di cafe, mungkin nanti disini tembok ini akan pasang wallpaper gitu nantinya ya, gitu nah meja ini sendiri kita beli di Informa, harganya itu kalau nggak salah 5,5 juta meja, meja nyatok, dan kita juga beli sama bangkunya ini mungkin 700 ribu atau 1 juta ya satunya, terus kita beli 2 dan disini juga sepertinya ada juga nih bangkunya yang nggak ada sandarannya ini juga sama harganya mungkin sekitar 1 juta satuannya nah sekarang kita lihat dulu nih, di dalam kolong sini nah ini banyak barang-barang perintilan yang belum sempat dirapihin jadi apa aja ya ini, gue lupa nih nah ini ada disinfektan, ada cairan pembersih layar, ada payung, ada minyak buat urut, ada tisu, ada remote AC, ada solasi, ada gembok dan juga ada peralatan buat shooting lainnya yang belum sempat untuk kita rapihin oke, nah kalau yang ini adalah toilet, jadi toilet buat tamu, jadi kalau misalkan ada vendor ataupun tamu yang datang ke kantor kita ngirim barang ataupun meeting, disini toiletnya jadi mereka nggak perlu ke atas dan ini adalah ruangan utama di lantai dasar kenapa kita kosongin begini aja nih, kalau teman-teman bisa lihat ini masih plong jadi rencananya memang akan sekosong ini fungsinya untuk dipakai jadi seperti studio yang besar jadi kita shootingnya ini sambil berdiri disini dan ini ada triplek ini juga belum selesai ya rencananya ini nanti akan kita tempel wallpaper depan belakang jadi kita bisa ganti-ganti motifnya jadi nggak polos putih kayak gini aja dan juga rencananya akan dipasang kayak backdrop tiang dan juga ada backdropnya itu sendiri dengan warna hitam putih dan juga green screen hijau nah disini masih berantakan juga ini ada sebagian barang-barang yang belum sempat kita rapihin ini ada beberapa laptop asus yang tadinya sempat kita pakai tapi sekarang udah nggak kepakai lagi terus ini juga ada barang-barang perintilan lainnya kayak speaker ini juga belum sempat diberesin ada modem, router, dan sebagainya nah kalau untuk luas ruangannya sendiri ini kira-kira ya untuk area kotak ini aja yang buat kita shooting yang kosong ini sekitar mungkin 6x5 meter jadi sekitar 30 meter persegi yang menurut gue cukup oke lah buat dipakai shooting sambil diri nah sekarang gue mau ngajak ke sini nah ini adalah ruangan kamar yang bakal kita pakai untuk menyimpan barang-barang dan juga untuk tempat istirahat yang jagain tempat ini nah yang pertama di kamar ini ada dry box ini kita beli belum lama ya pas pindahan ini sekitar 2,5-3 juta gue lupa prosesnya berapa di dalamnya ada beberapa rak ini pastinya buat nyimpen kamera dan disini ada indikator suhunya biar gak lembab tapi nanti gue bakal jelasin kamera apa aja yang kita pakai setelah ini ya di atas disini adalah lemari tadinya kita pakai buat nyimpen kamera cuma sekarang udah gak lagi karena udah dipindah tapi yang kepakai disini adalah di laci bawahnya ini adalah handphone-handphone yang lagi ada di kita di DroidLime jadi disini ada banyak banget handphone ini bisa nampung mungkin sekitar 50 handphone ya lebih kali ya 50-100 lah mungkin jadi kita simpen semua disini nah sebelum kita ke atas ini satu spot lagi disini adalah kitchen set atau dapur karena kan kita kebanyakan tim DroidLime tinggal di rumah ini gak bolak-balik jadi ini dapur yang bakal kita pakai untuk masak tapi masaknya masak gak berat ya kayak bikin telur, masak nasi, masak indomie dan sebagainya jadi biar lebih hemat juga gak selalu jajah nah sekarang kita mau ke lantai atas di sini ada studio juga dan tempat teman-teman kerja lah oh lu duitnya gitu siapa nih? nah main dah sekarang kita ke ruangan ini dulu oke di ruangan ini bisa dibilang ini adalah studio utama atau studio 1 untuk dipakai syuting harian tadi kalau yang di bawah itu situasional dipakainya untuk komponen tertentu aja nah disini juga karena masih kosong bisa dilihat juga nih temboknya masih putih polos belum kita pasang wallpaper jadi suaranya juga masih agak bergema oke nah pertama disini ada satu set meja putih meja lebar ini biasa kita pakai buat unboxing ini juga sama kayak yang meja bar di bawah kita beli di informa harganya mungkin sekitar 1,5 juta dan disini juga ada hiasan-hiasan lampu, ada powerbank, ada bunga, bongan nah kalau disini bisa kalian lihat ini ada set lampu kita pakai dua lampu Godox LS60S ini buat highlight dan ada lampu utama Godox juga SL150W ini 150W kita pakai karena ruangannya nggak terlalu gede kalau yang di bawah mungkin kita akan pakai yang 200W nah untuk harganya sendiri untuk Godox yang ini untuk highlight mungkin harganya sekitar 1,5 juta satunya ya 2 jadi 3 juta untuk lampu yang ini harganya 3 juta ya kalau nggak salah ya dan disini juga ada tripod nah tripod ini kita pakai libeg tipenya 650EX ini harganya 2,8 juta nah terus disini ada softbox buat temen lampu utama ini softboxnya ini 1,3 juta dan juga kita ada tiang kamera untuk unboxing dari atas ya nah ini harganya mungkin sekitar 1 juta terus gue lupa di pojok sini ada 1 TV 32 inch Full HD KUKA harganya 1,5 juta ini kita pakai buat monitoring jadi buat ngeliat nih buat ngaca lah istilahnya gitu nah kalau yang ini adalah lemari buat background di belakang kita buat pajangan dan fungsinya utamanya sebenernya buat nyimpen ini adalah die cache dari Hot Toys karena kita suka sesuatu yang berbau teknologi jadi kita koleksi Iron Man tapi ini nggak semua serinya kita punya mungkin sekitar 9 dan ada 1 Spiderman ini belum nambah lagi koleksinya karena sekarang harganya itu naik dolarnya lagi naik ini satuan Hot Toysnya itu mungkin ternyata sekitar 5 juta tapi sekarang karena dolar itu naik mungkin harganya bisa di atas itu ya 5 sampai 10 atau bahkan ada yang 20 juta dan disini juga ada buku buat ambience hiasan terus ini ada keagam 100 ribu subscriber ya dari YouTube dan juga ini ada bunga bohongan juga nih beberapa dan disini adalah perintilan-perintilan kayak baterai buat kamera dan lain-lain nah satu ini juga yang nggak kalah penting adalah cermin ini dipakai buat kita ngaca dulu dan juga utamanya buat droid lady karena kalau cewek harus menghatiin penampilan dan ini ada ini ya ada tripod kecil ada dua ini Manfrotto 190 Go ini dari carbon fiber jadi ini enteng dan satu lagi ini juga cukup enteng karena ukurannya kecil ya ini Foto Pro FPH 42Q untuk harganya ini dia nah guys di ruangan ini juga ada satu tempat yang nggak kalah pentingnya yuk kita lihat tadaaa ya ini adalah kamar mandi jadi pas lagi syuting misalkan kameramen ataupun talentnya ini kebelet jadi nggak usah keluar jauh-jauh jadi langsung disini aja gua hampir lupa pastinya syuting pakai kamera nah ini kameranya lagi dipakai total di droid time itu ada tiga kamera semuanya mirrorless dari Sony yang pertama ada A6300 yang kedua A6500 dan yang ketiga ada A7S Mark II itu lengkap dengan lensanya kalau nggak salah ada 3-5 lensa nanti akan kalian lihat sendiri tipe-tipenya apa aja beserta harganya juga dan juga untuk clip-on kita pakai ada dua clip-on sama-sama dari Sennheiser dan ada tambahan lagi ini tadi gua lupa nyebut ya ini kita baru beli juga belum lama untuk lampu kecil ini Aputur MC RGBWW ini harganya sekitar 1,4 atau 1,5 juta eh iya lupa sama ini satu lagi nih ziyun keren plus yang lagi dipakai di kamera ini harganya itu sekitar 4 jutaan nah kalau tadi adalah ruangan utama atau studio utama buat syuting harian nah sekarang adalah ruang terbuka yang biasa dipakai oleh kita semua tim droid time kerja maupun buat main nah yang pertama adalah area buat main PS ataupun buat nonton film yang pertama disini TV kita pakai Sony ini 4K HDR gua lupa tipe-nya tapi yang jelas dulu beli harganya itu sekitar 9 jutaan udah 2 tahun lalu terus juga ada soundbar nya Sony juga ini harganya sekitar 2 juta PS4 Pro dulu beli sekitar 4-5 juta terus juga ada air purifier ini dari Xiaomi terus disini ada perintilan-perintilan ada charger ada Oculus VR dan gak lupa ini juga ada thermal gun biasa kita pakai buat ngecek suhu handphone tapi ini sekarang lagi kita set buat ngecek suhu badan manusia jadi cukup akurat kita tembak dulu ya 36,7 oke ini 37,2 oke aman 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 37 aman 36,5 aman 36 36 oke aman nah sekarang kita bakal lihat gua masuk unjuk nih meja kerja gua yang sangat minimalis ini dia ini meja kerja gua dan juga ada bangkunya ini mejanya sama beli di informa mungkin sekitar 1 juta terus disini ada kursinya ini sekitar 1,3 juta jadi kenapa gua pakai ini karena biasanya kan gua suka nulis script ataupun ya main laptop dalam jangka waktu yang lama dan punggung gua sering pegel akhirnya gua pakai kursi yang ada sandaran kayak gini nah untuk barang-barang yang ada di atas meja gua ini gua lagi pakai Zenbook Duo untuk laptopnya terus untuk handphone gua lagi pakai Galaxy Z Flip sama iPhone 11 Pro terus disini juga ada mouse Logitech MX2S ya kalau gak salah terus juga ini ada Nintendo Switch Lite buat iseng-iseng ya kalau setelah bikin script ataupun setelah kerja mau refreshing nah ya gua jarang main PS4 gua lebih sering main Nintendo Switch dan kenapa gua naruh meja ini disini ya biar deket aja sih sama ini ini ada kulkas mini dalamnya ada minuman atau cemilan makanan terus juga disini ada printer buat nge-print dokumen ataupun kopi-kopi scan dan lain-lainnya nah terus disini juga ada kawan mandi ya disini ada kamar mandi utama jadi biasa kita pakai buat mandi ataupun buat wudhu semua tim kreitan pakai disini kamar mandi utamanya dan satu lagi ini ruangan rencananya akan kita pakai buat studio kedua jadi ini akan dipakai kalau shooting benda-benda yang lebih kecil ataupun kita ada shooting barengan di hari yang sama jadi bisa satu di studio yang tadi dan satu di ruangan yang ini dan ini ruangannya lebih kecil ukurannya sama belum dipasang wallpaper nah disini kita pakai meja motif kayu ini meja dari ruko yang lama kita bawa ini harganya sekitar 1,5 juta sama belinya di informa lengkap dengan ada 4 kursinya dan ruangan ini sebenarnya selain dipakai buat shooting juga dipakai buat ruangan sholat ataupun buat tidur karena disini ada kasur lipat gitu jadi kita nggak pakai kasur yang gede-gede jadi biar lebih praktis kita pakai model kasur lipat ini harganya beli di e-commerce sekitar 400 ribu nah sekarang gue mau kasih lihat ini area buat kita semua kerja laptopan disini teman-teman bisa lihat ada dua meja disini kita kerjanya lesehan karena nggak ada yang suka kerja formal jadi kita nggak pakai meja kerja yang tinggi yang ada bangkunya gitu nggak jadi semua lesehan biar nyantai ini ada Mas Lanu lagi ngetik bikin skrip ada Wasa ini lagi ngapain ngitungin duit sama ngurus surat-surat karena pajak ini biasa ngurusin admin finance dan segala sesuatu yang berhubungan dengan duit juga ya selain shooting nah disini juga teman-teman bisa lihat ada beberapa laptop yang kita pakai jadi nanti gue akan kasih tahu laptop apa aja yang tim Droid Time pakai contohnya disini kayak Wasa ini pakai laptop Asus detailnya nanti setelah ini ya Mas Lanu pakai Macbook Air terus juga ada Macbook Pro ada Asus Zenbook Deluxe ada Asus Zenbook juga cuman ini gue lupa tipenya apa disini ada juga ROG nanti kita akan lihat detailnya masing-masing terus yang ini adalah meja kerjanya Mang Elan buat ngedit khusus kenapa ini sama kayak gua ada meja dan juga ada bangku yang ada sandarannya karena kalau ngedit itu kan butuh waktu yang lama dan berhubung usia udah nggak lagi muda jadi biar lebih nyantai kerjanya nggak pegal jadi pakai set seperti ini nah Mang Elan sendiri pakai laptop ini ada Razer ya Razer yang 13 inch dan juga untuk desktop PC nya ini pakai ROG build up terus untuk monitornya ini pakai Asus juga yang ultra-wide dan curve juga ini gua lupa ukurannya berapa inch ya ini teman-teman bisa lihat detailnya dan untuk keyboardnya ini pakai bawaan dari Asus sama mouse-nya karena ini meja kaca jadi pakai Logitech MX2S yang tembus kaca jadi bisa dipakai di berbagai material meja dan seperti yang tadi gua bilang sekarang gua mau kasih lihat ke kalian laptop apa aja yang tim DroidLem pakai sub indo by broth3rmax Dan sekarang yang terakhir adalah ruangan outdoor Ini teras atas Ini bisa juga dipakai buat syuting Tapi lebih sering dipakai buat ngobrol Buat nyantai Terus juga Pastinya buat ngejemur pakaian Itu bisa disini Karena ini langsung kena sinar matahari Oke guys Segini aja buat video room tour Ataupun home tour atau office tour singkat kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampe akhir Mohon maaf kalo masih ada kekurangan di video ini Kita ketemu lagi di video selanjutnya Aduh Ngecek air dulu udah nih Pulpen itu Duit malah gue bawa